Terima kasih telah menonton Ini ada satu perikop di dalam kitab Filipi Filipi pasal 2 Ayat 12 sampai dengan ke-18 Satu perikop ini memberitahukan atau menasihati kita Supaya tetaplah kerjakan keselamatanmu Nah hari ini kita bersyukur ya Bagaimana Tuhan Yesus telah memilih kita Dengan kasih karunianya Hari ini kita boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Padahal dulu kita tidak masuk dalam bagian ini Tapi karena kasih karunia Tuhan Makanya kita hari ini bisa masuk di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Nah oleh karena itu Kasih anugerah ini harus kita jaga Jadi这个恩惠 Kita yang sudah menerima baptisan Menaruh kudus Itu belum selesai tugas-tugas kita Untuk menjaga keselamatan ini Nah oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan Kita harus kerjakan keselamatan kita ini Tetap terus menerus Sampai kita Tentunya dipanggil oleh Tuhan Nah oleh karena itu kita akan sama-sama melihat Di ayat yang kedua belas Philippi pasal dua ayat yang kedua belas Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah Kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Ini keadaan jemaat pada Philippi pada waktu itu Mereka dikatakan juga jemaat yang taat Karena itu Rasul Paulus mengasihi mereka Menasihatkan supaya tetap mengejarkan keselamatan Yang telah diberikan itu dengan takut dan gentar Dengan takut dan gentar kepada siapa Kepada Allah Jadi bukan hanya pada saat ada Rasul Paulus Tapi juga waktu tidak ada Jadi ini harus terus dilakukan Dengan takut dan gentar kepada Allah Nah tentu hari ini kita juga harus demikian Hari ini kita banyak jemaat yang taat Walaupun keadaan sudah berbeda Tapi saya juga melihat bahwa banyak jemaat-jemaat yang tetap taat beribadah Nah waktu pertama kali kita mengalami pandemi ini Ada sedikit khawatir juga bagaimana nanti harus melakukan ibadah Karena pada saat itu tidak dapat hadir lagi di gereja Karena pada saat itu tidak dapat hadir lagi di gereja Tapi Tuhan tetap mengasihi kepada kita Tapi Tuhan tetap mengasihi kepada kita Ada jalan juga akhirnya Dengan menggunakan teknologi online Kita juga bisa beribadah kepada Tuhan Dan banyak jemaat yang memang taat sekali Jadi mereka walaupun ada kesulitan pada awalnya untuk beribadah secara online Tapi kita lihat bahwa makin hari bukan makin sedikit jumlah yang beribadah Tapi tetap dan bahkan bertambah banyak Saya yakin awalnya banyak yang mengalami kesulitan Nah khususnya yang seperti usia lansia Mereka yang belum pernah menggunakan alat-alat seperti ini Harus bisa untuk menggunakannya Dan puji Tuhan pada akhirnya mereka bisa juga Untuk menggunakan alat ini untuk beribadah secara online Dan bahkan banyak yang menjadi rajin Mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di gereja Nah memasuki tahun 2021 ini bagaimana? Nah, di awal sih kan belum ada perubahan Ya mudah-mudahan nanti di pertengahan dan seterusnya bisa ada perubahan Ya希望半年 kita bisa ada perubahan Tapi artinya tetap kita harus melakukan mengejarkan keselamatannya ini Yaitu dengan beribadah terus Walaupun masih dalam keadaan online Jadi, puji Tuhan Bahwa sudah ada yang di Alam memberikan jalan kepada kita Nah, tapi ada satu hal juga yang harus kita kerjakan adalah Keselamatan ini bagaimana kita harus lakukan di dalam kehidupan kita Nah, di saat kita akan menjalani tahun yang baru ini Kita harus melakukan apa saja Nah, di sini kita melihat nasihat daripada Rasul Paulus Ya, di dalam perikop ini Nah, kita lihat dalam ayat yang ketiga belas Karena Allah lah yang mengejarkan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Nah, jadi Allah sendiri yang mengerjakan di dalam diri kita Jadi, diri kita itu kita harus memberikan agar Allah bekerja di dalam diri kita Bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita Saya mau ambil satu contoh ya Bagaimana dalam Alkitab kita sama-sama mengenal Yaitu seorang Rasul yang bernama Rasul Paulus Bagaimana Allah bekerja di dalam diri Rasul Paulus Nah, pada awalnya Paulus ini juga bukan seorang yang mengenal kepada Tuhan Yesus Malah kebalikannya dia menangkapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Nah, kalau kita mau sama-sama lihat Di dalam kitab kisah Rasul pasal sembilan Kisah Rasul pasal sembilan Ayat satu sampai dengan yang ke enam Kisah Rasul pasal sembilan ayat satu sampai dengan yang ke enam Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota Disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat Nah pada saat itu, karena Saulus melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsik Membuat matanya menjadi buta Dia di dalam perjalanan ini Melalui cahaya, Tuhan Yesus datang kepada dia Dan mengatakan kepada Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu Kata Juhui, dia berkata, saya adalah engkau menganiaya Yesus Nah, ini terjadi pada diri Saulus Nah, inilah awal daripada Saulus mengenal kepada Tuhan Yesus Setelah dia mengenal kepada Yesus Maka, dia mau menerima Tuhan Yesus dalam dirinya Dia berikan Tuhan bekerja di dalam dirinya Sehingga dia mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan kepada dia Sehingga kita lihat bahwa Akhirnya Saulus dibaptis Di dalam ayat yang ke-18 Kisah Rasul 9 ayat yang ke-18 Dan seketika itu juga Seolah-olah selaput gugur dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun lalu dibaptis Dan Saulus menerima Tuhan Yesus Dan dia memberikan dirinya Agar Tuhan bekerja malai roh kudusnya Dan ini mengalami suatu proses di dalam dirinya Jadi kalau kita lihat Apa yang dikatakan Supalus di dalam kitab Filipi pasal 3 Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10 Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala suatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus 9 Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan bersekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Nah inilah yang Saulus Atau setelah dia mengalami ini dia menjadi rasul yaitu rasul Paulus Inilah yang bagaimana Allah bekerja di dalam diri dia Yang dahulu dia anggap Menguntungkan Tapi sekarang dia sudah menganggapnya Sebagai sampah Semuanya itu karena dia katakan Karena aku telah memperoleh Kristus Karena pengenalan akan Kristus Dan dia terus memberikan bagaimana Rauh Kudus bekerja di dalam dirinya Memproses dirinya Jadi bukan dengan kebenarannya sendiri Tetapi melalui kebenaran Kristus Kebenaran yang Allah anugerahkan Rauh Kudus yang mengubah dirinya Sehingga di ayat 10 ini dikatakan Dimana aku menjadi serupa dengan dia Serupa dengan dia dalam kematiannya Dalam penderitaan Tuhan Yesus Jadi inilah yang terjadi di dalam diri rasul Paulus Karena apa? Karena dia memberikan Allah bekerja di dalam diri Kalau kita baca lagi dalam kitab Galatia pasal 2 Ayat yang ke-20 Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Inilah yang Yang Paulus lakukan di dalam hidupnya Setelah dia Menyerahkan dirinya kepada Kristus Bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri Tetapi untuk Allah Untuk Kristus Dan yang dia lakukan Dan yang dia lakukan Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan Sampai bisa demikian Artinya Artinya dirinya itu sudah diubah seluruhnya Oleh Tuhan Oleh Rauh Kudus Sehingga dia hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi Nah hari ini kalau kita bandingkan dengan diri kita Tentu harusnya kita Merasa malu juga Rasanya kita hidup masih jauh Seperti yang dialami Dilakukan oleh Rasul Paulus Mungkin kita renungkan Mungkin kita hidup ini Kita masih untuk diri kita Kita hidup masih mementingkan Kesenangan diri kita Masih mementingkan keluarga kita Jadi masih untuk diri sendiri Nah tapi bagaimana kita tadi telah membaca Kita melihat Bagaimana Paulus Tuhan telah mengubah Dia Rasul Paulus Ya oleh karena Kenapa bisa demikian Karena Paulus menyerahkan dirinya kepada Allah Sehingga Allah membentuk dia Malunya Rauh Kudus Ya Allah membentuk dia Kita lihat di dalam kitab Marikus pasal 10 ayat 45 Marikus pasal 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Nah ini kita lihat Tuhan Yesus datang ke dunia itu Ke dunia ini adalah demikian Dia datang untuk melayani Dia datang untuk melayani Bahkan untuk memberikan nyawanya Yaitu untuk menjadi tebusan bagi banyak orang Nah jadi kita lihat Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus Ya berarti Dikatakan tadi Dia serupa dengan Kristus Dan apa yang kita bisa lihat di dalam Alkitab Ya bagaimana Kehidupan Rasul Paulus Dia serahkan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan Sama seperti Tuhan Yesus Dia melayani Paulus juga demikian Dia tidak menyayangkan nyawanya Dia mengabarkan Injil Dan dari pengabarannya ini Menjadi ancaman bagi diri dia Dia mau ditangkap Dia mau dibunuh Tapi itu bukan membuatnya Menjadi dia berhenti Tetapi dia terus memberitakan Injil Tuhan Karena prinsip hidupnya itu Sudah diubah oleh Tuhan Yaitu dia hidup bukan untuk dirinya sendiri Tapi untuk melayani Dan memberikan nyawanya untuk banyak orang Nah karena itu ini adalah Yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita Bahwa di dalam kita Tetap Memegang Keselamatan Mengejakan keselamatan itu Kita harus memberikan Diri kita Dibenduk oleh Allah Sehingga kita bisa menjadi Serupa Yang meneladani Baik daripada Paulus maupun Daripada Kristus Nah inilah yang dikendaki oleh S. Paulus melalui nasehatnya Nah oleh karena itu Kalau kita lihat lagi Di dalam kitab Titus Pasal 2 Ayat yang ke-12 Titus 2 Ayat yang ke-12 Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan dan keinginan Keinginan duniawi Dan supaya kita hidup Bijaksana Adil Dan beribadah Di dalam dunia ini Nah ini Adalah menasehatkan juga Kepada kita Untuk Meninggalkan Dalam hidup kita ini Meninggalkan Baik kefasikan Maupun keinginan Keinginan duniawi Nah supaya kita bisa Hidup Bijaksana Adil Dan beribadah Nah jadi Inilah yang harus kita Bawa diri kita Meninggalkan Keinginan Keinginan duniawi Nah di tahun yang baru ini Adalah mungkin Ya Biasanya kita Lebih memikirkan Apa ya yang harus kita Lakukan Nah jadi Mari kita awali Dengan kita Berusaha untuk Meninggalkan Keinginan Keinginan duniawi Nah Kita harus Lebih memikirkan Bagaimana kita Mau serupa Dengan Kristus Nah Hidup kita Untuk melayani Mengasihi Orang banyak Mungkin Ya Ya Puji Tuhan Ya Kalau bisa Sampai Seperti Tuhan Yesus Ya Relak Menyerahkan Nyawa kita Untuk orang lain Mungkin Ini yang Paling Berat Ya Ya Ini 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 Nah Oleh Karena Itu Kalau kita Lihat Bagaimana Di dalam Kitab Yohanes Pasal 3 Yohanes Pasal 3 Ayat Yang Ke 30 Yohanes Pasal 3 Ayat Yang 30 Ia harus Makin Besar Tetapi Aku Harus Makin Kecil Nah Ini adalah Perkatan Daripada Yohanes Pembaptis Ketika Murid-muridnya Bertanya Kepada Yohanes Bahwa Pekerjaan Tuhan Yohanes Itu Makin Lama Makin Dikenal Banyak Orang Nah Ini Kita Lihat Apa Yang Dijawab Oleh Yohanes Nah Yohanes Ia harus Makin Besar Yaitu Tuhan Yesus Harus Makin Besar Tetapi Aku Harus Makin Kecil Jadi Ini Juga Satu Hal Yang Harus Ada Di Dalam Diri Kita Ya Biarlah Tuhan Itu Makin Besar Di Dalam Diri Kita Diri Kita Makin Kecil Sama Juga Ya Ruh Kudus Itu Harus Lebih Menguasai Diri Kita Dan Diri Kita Harus Makin Kecil Nah Jadi Ya Keinginan Ruh Itu Harus Lebih Besar Dari Dalam Diri Kita Sebetulnya Ini Kembali Kepada Kitab Galatia Lalu Kita Lihat Di Dalam Kitab Galatia Menasihatkan Kita Untuk Hidup Menurut Ruh Ayat Yang 16 Galatia 5 Ayat Yang 16 Maksudku Yalah Hiduplah Oleh Roh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daging Nah Jadi Roh Keinginan Roh yang Dalam Diri Kita Harus Makin Menguasai Diri Kita Yang Akhirnya Akan Membuang Keinginan Daging Kita Nah Jadi Inilah Kita Lihat Yang Pertama Nasihat Daripada Rasul Paulus Di Dalam Kitab Filipi Tadi Pasal Tiga Ayat Yang Ketiga Belas Filipi Pasal Dua Ayat Yang Ketiga Belas Yaitu Allah Yang Mengejakan Di Dalam Kamu Allah Yang Mengejakan Di Dalam Kamu Jadi Allah Yang Mengejakan Di Dalam Diri Kita Kita Siapkan Diri Kita Kita Berdekat Di Tahun Yang Baru Ini Kita Mau Allah Yang Bekerja Dalam Diri Kita Kita Harus Mempunyai Satu Kerelaan Untuk Melayani Tuhan Nah Kemudian Yang Kedua Kita Lihat Di Ayat Yang Ke Empat Belas Dan Lima Belas Lakukanlah Segala Suatu Dengan Tidak Bersungut Dan Berbantah Bantahan Lima Supaya Kamu Tidak Beraib Dan Tidak Bernoda Sebagai Anak Anak Allah Yang Tidak Bercelak Di Tengah Tengah Angkatan Yang Bengkok Hatinya Dan Yang Sesat Ini Sehingga Kamu Bercahaya Di Antara Mereka Seperti Bintang Bintang Di Dunia Yang Kedua Adalah Kita Harus Tidak Bersungut Dan Tidak Berbantah Bantahan Tujuannya Supaya Kita Tidak Beraib Bernoda Atau Bercelak Gitu Kalau Kita Kita Beraib Bernoda Dan Bercelak Tentu Kita Tidak Dapat Masuk Dalam Kerajaan Allah Jadi Ini Yang Dinasiatkan Rasul Paulus Kepada Kita Supaya Jangan Kita Gagal Oleh Karena Itu Di Dalam Ayat 14 Dikatakan Jangan Bersungut Sungut Bersungut Sungut Ini Adalah Yang Satu Hal Yang Membuat Umat Israel Banyak Gagal Ketika Tuhan Membawa Umat Israel Keluar Dari Mesir Menuju Tanah Perjanjian Alkitab Mencatat Bahwa Angkatan Yang Keluar Dari Mesir Hampir Semuanya Tidak Dapat Masuk Ketanah Kanaan Hanya Dua Orang Yosua Dan Kaleb Selebihnya Angkatan Yang Baru Angkatan Yang Baru Ini Yang Masuk Ketanah Kanaan Tapi Angkatan Yang Lama Yang Mereka Keluar Dari Mesir Tidak Ada Yang Masuk Kecuali Yosua Kaleb Tadi Apa Yang Terjadi Karena Mereka Itu Bersungut Sungut Ketika Tuhan Membawa Mereka Melalui Padang Gurun Disitulah Mereka Bersungut Sungut Dari Awal Sampai Kepada Akhirnya Jadi Bukannya Bersungutnya Sekali Atau Dua Kali Tapi Dari Mulai Memulai Perjalanan Di Padang Gurun Sampai Mau Masuk Ketanah Kanaan Terus Bersungut Nah Ini Kita Bisa Sama Sama Melihat Di Dalam Kitab Keluaran Di Dalam Kitab Keluaran Pasal 17 Ayat Yang Kesatu Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Nah Ini Satu Peristiwa Di Masa Dan Meribah Pada Waktu Umat Israel Itu Ya Sedang Berjalan Di Padang Gurun Nah Mereka Tidak Mendapatkan Air Tidak Mendapatkan Air Nah Baisin Mereka Bersungut Sungut Kepada Musa Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Ketiga Keluaran 17 Ayat Yang Ketiga Haus La Bangsa Itu Akan Air Di Sana Bersungut Sungut Bangsa Itu Kepada Musa Dan Berkata Mengapa Pula Engkau Memimpin Kami Keluar Dari Mesir Untuk Membunuh Kami Anak Anak Kami Dan Ternak Kami Dengan Kehausan Ayat Empat Lalu Bersusur Musa Kepada Tuhan Katanya Apakah Yang Akanku Lakukan Kepada Bangsa Ini Sebentar Lagi Mereka Akan Melempari Aku Dengan Batu Nah Ayat Yang Kelima Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Berjalanlah Di Depan Bangsa Itu Dan Bawalah Beserta Engkau Beberapa Orang Antara Para Tua Tua Israel Bawalah Juga Di Tanganmu Tongkatmu Yang Kau Pakai Memukul Sungai Nil Dan Pergilah Ayat 6 Maka Aku Akan Berdiri Di Sana Di Depan Mu Di Atas Gunung Batu Haruslah Kau Pukul Gunung Batu Itu Dan Dari Dalamnya Akan Kuah Air Sehingga Bangsa Itu Mendapat Minum Demikianlah Di Perbuat Musa Di Depan Mata Tua Israel Nah Ini Kejadian Ini Padahal Kalau Kita Lihat Sebelumnya Mereka Baru Menyeberangi Laut Merah Bagaimana Umat Israel Melihat Mujijat Tuhan Yang Begitu Besar Ketika Mereka Jalan Buntu Dikejar Oleh Tentara Mesir Depan Mereka Laut Merah Tetapi Dengan Kuasa Allah Yang Besar Allah Membelah Ayah Laut Merah Sehingga Bisa Membentuk Jalanan Untuk Dilalui Ini Adalah Suatu Kejadian Yang Sangat Besar Mungkin Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Melihat Hal Ini Dan Itu Dialami Oleh Umat Israel Pada Masa Itu Mereka Melihat Mereka Takut Tuhan Dan Mereka Mulai Tahu Bahwa Allah Yang Mereka Sembah Adalah Allah Yang Ajaib Allah Yang Maha Kuasa Tapi Sebentar Saja Ketika Mereka Mengalami Kesulitan Mereka Melupakan Kejadian Dan Mereka Bersungut Sungut Percaya Mereka Sangat Tidak Ada Padahal Mereka Melihat Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Bagaimana Allah Kuasa Allah Membelah Laut Merah Nah Inilah Yang Terjadi Kepada Umat Israel Dalam Perjalanan Di Padanggurun Selama Empat Puluh Tahun Banyak Kuasa Allah Yang Mereka Lihat Hent 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 Tapi Mereka Hanya Melihat Percaya Sebentar Dan Tidak Tidak Ingat Lagi Sampai Saat Mau Memasuki Tanah Kanaan Pun Mereka Bersungut Sungut Ketika Musa Mengutus Dua Belas Pengintai Tanah Kanaan Sudah Di Depan Mata Oleh Karena Itu Di Intai Dikirin Dua Belas Pengintai Dan Kembalilah Dua Belas Pengintai Melaporkan Kepada Musa Dan Subangsa Israel Tetapi Sepuluh Pengintai Melaporkan Dengan Kebohongan Kebohongan Dan Ketakutan Ketakutan Sehingga Terjadilah Satu Pemberontakan Di Antara Umat Israel Lalu Kita Lihat Di Dalam Kitab Bilangan Bilangan Pasal 14 Bilangan Pasal 14 Ayat Yang Ke Satu Dan Sampai Empat Dulu Kita Baca Bilangan 14 Ayat Satu Sampai Empat Ayat Satu Lalu Segenap Umat Itu Mengeluarkan Suara Nyaring Dan Bangsa Itu Menangis Pada Malam Itu Dua Bersungut Sungut Semua Orang Israel Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Itu Berkata Kepada Mereka Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Murun Ini Tiga Mengapakah Tuhan Membawa Kami Ke Negeri Ini Supaya Kami Tewas Oleh Baik Kami Pulang Ke Mesir Empat Dan Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Baiklah Kita Mengangkat Seorang Pemimpin Lalu Pulang Ke Mesir Inilah Yang Dilakukan Oleh Umat Israel Puluhan Tahun Mereka Merasakan Kuasa Tuhan Tapi Begitu Menemui Kesulitan Mereka Tidak Ingat Lagi Akan Kuasa Itu Mereka Bersungut Sungut Menguarkan Perkataan Yang Menyakitkan Hati Oleh Karena Itu Pada Saat Itu Tuhan Akan Melenyapkan Mereka Jadi Dalam Ayat Yang Kesebelas Tuhan Berfirman Pada Musa Berapa Lama Lagi Bangsa Ini Menista Aku Dan Berapa Lama Lagi Mereka Tidak Mau Percaya Kepadaku Sekalipun Sudah Ada Segala Tanda Mujijat Yang Kulakukan Di Tengah Tengah Mereka 12 Aku Akan Memukul Mereka Dengan Penyakit Sampar Dan Melenyapkan Mereka Tetapi Engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Yang Lebih Besar Dan Lebih Kuat Daripada Mereka Inilah Yang Tuhan Katakan Kepada Musa Kita Melihat Hal Ini Pun Bisa Mungkin Aduh Kita Merasakan Ini Bangsa Israel Ini Kenapa Demikian Ya Seperti Pekatan Tuhan Sekalipun Sudah Ada Segala Tanda Mujijat Yang Dilakukan Di Tengah Tengah Mereka Tapi Mereka Tetap Tidak Percaya Sehingga Tuhan Mau Melenyapkan Mereka Hari Ini Kita Jangan Demikian Di Dalam Kehidupan Kita Kita Sudah Merasakan Kasih Tuhan Saya Yakin Kita Banyak Sekali Mengalami Kuasa Tuhan Mujijat Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Dihadapkan Pada Satu Kesulitan Pada Satu Kesusahan Janganlah Kita Seperti Umat Israel Kita Melupakan Kasih Tuhan Kita Melupakan Mujijat Yang Tuhan Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Jangan Demikian Tapi Kita Harus Seperti Yosua Dan Kaleb Berbeda Berbeda Antara Umat Israel Dengan Yosua Dan Kaleb Ini Kalau kita Lihat Yang Dikatakan Yosua Dan Kaleb Ini Sangat Berbeda Mereka Mereka Dengan Sangat Yakin Bahwa Tuhan Akan Menuntun Mereka Kita Sama Sama Lihat Baca Di dalam Ayat Yang Kenam Bilangan 14 Ayat Yang Kenam Tetapi Yosua Bin Nun Dan Kaleb Bin Yeh Pun Yang Termasuk Orang Yang Telah Mengintai Negeri Itu Mengoyakan Pakaiannya 7 Dan Berkata Kepada Segenap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Diintai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya 8 Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Ayat 9 Jangan Hanya Janganlah Memberontak Kepada Tuhan Dan Janganlah Takut Kepada Bangsa Negeri Itu Sebab Mereka Akan Kita Tenang Habis Yang Melindungi Mereka Sudah Meninggalkan Mereka Sedang Tuhan Menyertai Kita Janganlah Takut Kepada Mereka Inilah Yang Dilakukan Oleh Yosua Dan Kaleb Hari Ini Kita Harus Seperti Yosua Dan Kaleb Ketika Kita Menghadapi Kesusahan Kesulitan Dalam Kehidupan Kita Serahkan Kepada Tuhan Kita Percaya Bahwa Tuhan Kita Akan Menolong Kita Dia Mereka Melindungi Kita Karena Kita Memiliki Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Inilah Oleh Karena Itu Rasul Paulus Mengatakan Jangan Kita Bersungut Sungut Jadi Demikian Yang Dilakukan Umat Israel Sampai Tuhan Ingin Melenyapkan Mereka Jadi Kita Janganlah Bersungut Dalam Kehidupan Kita Walaupun Kita Mendapatkan Susah Dan Kita Belum Melihat Sepertinya Ada Satu Jalan Untuk Kita Tetap Kita Harus Berserah Kepada Tuhan Jangan Kita Bersungut Di Dalam Kehidupan Kita Tetap Berdoa Kepada Tuhan Kita Tetap Beribadah Kepada Tuhan Jadi Jangan Merubah Iman Kepercayaan Kita Nah Itulah Artinya Kita Tidak Bersungut Nah Inilah Yang Harus Kita Tetap Kejakan Dalam Keselamatan Kita Jadi Tidak Bersungut Sungut Juga Ada Dikatakan Tidak Berbantah Bantah Nah Berbantah Bantah Ini Artinya Seperti Ribut Diantara Sendiri Berselisih Diantara Sendiri Nah Hari ini Kita Jangan Demikian Karena Apakah Kita Semua Tadi Mau Menyerahkan Dari Kita Untuk Hidup Melayani Tuhan Jadi Dalam Pelayanan Kita Malah Jangan Kita Saling Berbantah Bantah Kita Melayani Tapi Dalam Pelayanan Saling Berselisih Itu Yang Tuhan Inginkan Nah Kita Melayani Kita Bersatu Di Dalam Pelayanan Itu Jangan Berselisih Jangan Berbantah Bantah Kita Lihat Satu Rintus Pasal Tiga Ya Tiga Karena Kamu Masih Manusia Duniawi Sebab Jika Di Antara Kamu Ada Yang Irih Hati Dan Perselisihan Bukankah Hal Itu Menunjukkan Bahwa Kamu Manusia Duniawi Dan Bahwa Kamu Hidup Secara Manusiawi Nah Jadi Jangan Kita Berbantah Bantahan Ini Menunjukkan Kita Masih Duniawi Jadi Kita Harus Buang Itu Semua Di Dalam Kita Melayani Kita Harus Bersama Melayani Di Dalam Pekerjaan Tuhan Tinggalkan Manusia Duniawi Kita Yaitu Iri Hati Dan Perselisihan Nah Jadi Yang Tuhan Inginkan Adalah Kita Lihat Dalam Efesus Pasal 2 Ayat 20 21 Efesus Pasal 2 Ayat 20 21 Yang Yang dibangun Atas Atas Dasar Para Rasul Dan Para Nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Di Dalam Dia Tumbuh Seluruh Bangunan Rapi Tersusun Menjadi Baik Allah Yang Kudus Di Dalam Tuhan Jadi Penggambaran Ini Adalah Membangun Baik Allah Yang Kudus Tuhan Yesus Sebagai Batu Penjuru Dan Batu-batu Yang Lain Tentu Perlu Juga Karena Bangunan Kalau Batunya Cuman Satu Yang Gak Dibangunan Nah Kita Ini Adalah Batu-batu Yang Lain Yang Disusun Nah Kalau Dia Rapi Tersusun Baru Bisa Menjadi Satu Bangunan Yang Bagus Nah Juga Nah Situ Lain 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 Jadi Kita Juga Harus Menjadi Satu Batu Yang Bisa Rapi Disusun Nah Setelah Batu Itu Rapi Tersusun Maka Bisa Menjadi Satu Bait Allah Yang Kudus Dengan Tuhan Yesus Sebagai Batu Penjuru Jadi Harus Demikian Tidak Boleh Berbantah Nah Jadi Harus Rapi Mau Diatur Bisa Disusun Bisa Disusun Nah Kalau Tidak Rapi Ada Yang Bilang Batu Saya Nggak Disini Saya Mau Disana Nah Jika Bisa Rubuh Bangunannya Jadi Harus Sebagai Batu Yang Rapi Tersusun Jadi Hari ini Kita Mesti Demikian Termasuk Di Dalam Kita Mengejakan Keselamatan Kita Nah Kalau Yang Kita Lihat Yang Ketiga Tadi Ada Mengatakan Kita Kembali Lihat Dalam Kitab Filipi Pasal 2 Ayat Yang Ke 15 Tadi Bagian Akhir Dikatakan Sehingga Kamu Bisa Bercahaya Seperti Bintang Di Dunia Kemarin Baru Malam Tahun Baru Saya Lihat Lihat Ke Langit Banyak Kembang Api Dan Memang Bagus Warna Warni Sama Juga Seperti Bintang Lihat Langit Kalau Ada Bintang Orang Bilang Kok Langit Nggak Ada Bintang Kalau Ada Bintang Wah Bagus Dan Memang Demikian Malam Hari Langit Dengan Bintang Bintang Yang Begitu Banyak Mungkin Dari Kita Yang Pernah Lihat Atau Yang Sering Lihat Juga Bintang Bintang Di Langit Malam Hari Titik Banyak Titik Becahaya Terang 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 Satu Satu Dan Memang Sangat Indah Nah Inilah Yang Digambarkan Bahwa Bercahaya Di Antara Mereka Seperti Bintang Bintang Di Dunia Ketika Kita Melihat Bintang Itu Dalam Hati Kita Akan Memuliakan Tuhan Dan Dan Kita Melihat Tuhan Karena Kita Melihat Ini Bahwa Ciptaan Tuhan Begitu Indah Kita Bisa Memuliakan Tuhan Oleh Oleh Karena Kita Melihat Bintang Bintang Yang Begitu Indah Itu Ini Menggambarkan Supaya Kita Sebagai Orang Percaya Juga Bisa Memuliakan Tuhan Sehingga Kita Bisa Menerangi Dunia Seperti Di dalam Matius Pasal 5 Ayat 16 Matius 5 Ayat 16 Ini Mengatakan Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di depan Orang Supaya Mereka Melihat Berbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Surga Hari Ini Kita Harus Mempunyai Terang Untuk Supaya Orang Memuliakan Bapak Yang Di Surga Jadi Dalam Kita Pasal 2 Ayat 15 Itu Menggambarkan Demikian Supaya Supaya Kita Bagaikan Bintang Bintang Di dunia Bisa Menerangi Dunia Yang Gelap Yang Tadi Matius Mengatakan Bahwa Dengan Perbuatan Kita Yang Baik Dan Juga Memuliakan Allah Ini Kan Masih Ada Tiga Ayat Saya Rasa Nanti Saya Jadi Bagian Yang Kedua Saja Karena Waktunya Jadi Hari Ini Kita Harus Mengejakan Keselamatan Kita Dengan Memberikan Allah Mengerjakan Di Dalam Diri Kita Berikan Supaya Rauh Kudus Bisa Bekerja Dalam Diri Kita Sehingga Kita Bisa Serupa Atau Meneladani Kristus Kemudian Juga Dalam Kehidupan Kita Kita Jangan Bersungut Sungut Jangan Berselisih Berbantah Bantahan Tapi Kita Bergotong Royong Bersama Sama Mengejakan Pekerjaan Kudus Tuhan Dan Juga Biarlah Kita Bisa Menjadi Bintang Bintang Yang Menerangi Dunia Nanti Lanjutnya Kalau ada Kesempatan Biman Tuhan Sampai Disini Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Bum 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 Tuhan Bum 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 Terima kasih.